Oke guys, selamat datang di channel ini Oke, jadi di video kali ini Aku bakal mereview Ninja baru, yaitu adalah Sage Hashirama Jadi kalian lihat disini, sekarang aku udah ada Sage Hashirama Dan ini akun subscriber Jadi aku tadi udah gacha di akun subscriber Cuman seperti biasa, kita bakal upload Reviewnya dulu, video gachanya ntar Dan tadi aku gacha dapet UR Minma, jadi UR Minma ini tadi Dapet dari gacha guys, nah buat kalian yang penasaran Kalian bisa tunggu video aku gacha Atau kalau udah di upload, kalian bisa cek disini guys Nah, kalian bisa cek aja video aku gacha Spender Hashirama, keren banget lah ya Oke, jadi di video kali ini kita langsung saja Karena aku bakal coba review Sage Hashirama Yang ada 2 skill ini, tapi aku bakal coba Liatin ke kalian dulu, mungkin ada yang belum tau gitu ya Jadi disini Sage Hashirama itu Dia bawa pedang Minecraft guys Gak tau ini kayak pedang Minecraft gitu sih ya Terus dia skillnya ada 2, dengan chakra Tanah semua ya, jadi bagus lah ya Terus disini skill pertama, Soul of World Jadi intinya dia kayak memulihkan 20% HP Terus dia menghabus semua buff Dan debuff, jadi bisa dibilang dia bisa Bisa menghapus time bomb sama Clay Ya gitu ya, nanti kita bakal praktekin juga Langsung ke arena Dan protesnya dia 35% Dia bisa keluar 20 Bisa keluar 2 kali per battle Jadi gila, keren banget Disini untuk yang kedua adalah attack of world Jadi dia damage-nya tanah juga Apa? Cakranya tanah juga Terus damage-nya 415 Itu damage tersakit untuk saat ini ya Terus dia intinya summon stack from Jadi intinya cuma memanggil pasak dari tanah gitu loh Kayak lo kalian tau tuh kayak itu coy Kayak, hmm, itu loh Apa ya namanya guys ya? Kayak, Jukai Kotan gitu loh Manggil, manggil hutan gitu loh ya guys ya Terus disini protesnya 20% Dan dia bisa keluar 2 kali per battle ya Oke lah, jadi kita langsung aja review Ashiramanya Tapi aku bakal naikin dulu level Ashiramanya ya Mungkin bakal kita korbanin disini Oke, jadi meteorumi Karena dia langsung level maksimal bentar ya Oke, jadi Langsung level maksimal coy Cuman main-mainnya minggir dulu ya Sekarang Aku mau review doang Kita bakal pake Madara doang ya Ya, kita pake Kita pake 2 madara aja guys Pake 2 madara ya Terus main-mainnya biarin Dia tidur dulu guys Karena baru aja debut itu bro Oke, jadi kita taruh CS dulu Supaya kita nanti bisa maksimal Liatnya gitu ya Kita CSnya taruh sini guys Oke Oke, jadi biar Kan mau ke arena gitu kan Jadi seperti ini ya guys ya Nih, udah ya Seperti ini Kita kasih ramah Let's go Kita langsung aja liat ke arena ya Sekalian kita bakal coba bantai arena Jadi di peringkat 380 Oke Katanya gitu ya Katanya bisa ke counter itu Bisa ke counter time bomb sama Clay gitu kan Biasanya di arena pada kayak gitu Oke, kita jangan di speed ya Wih, jangan speed lah Oke Oke, jadi ada exploit Clay Terus abis itu ada Oke, attack board Aduh, kok attack Cuman keren banget sih Anjir Oke, jadi Sakit banget sih Udah meledak belum? Wah, udah ya Aduh, gak bisa ngeliat Kalau udah di counter atau belum ya Cuman keren ya Keren gak sih tadi animasinya Dia manggil Apa ya Robot kayu gitu kan Terus ada kayu gitu guys Uh, mantep sih menurut guys Coba lagi lah Keluarin co, gak kebiasaan lah Jangan Oke, jadi ini dia Buset, mental coy Spamnya Oh gitu Oke, exploit Clay Apakah bisa di counter sama Soul of World Oke Jadi ini Soul of World Oh iya, hilang Oke Buset Keren banget Anjir guys Hilang ya Untuk Clay Hilang Oke Untuk Clay Udah terbukti Hilang ya Sekarang kita cuman tinggal Mencari musuh Yang pake time bomb guys Oke Yang memake time bomb ya Kita cari musuh Kenapa sih pedangnya Tolong jangan dibawa lah Itu pedangnya Pedangnya tinggal Kenapa sih? Yang pake time bomb mana ya? Coba ini Ini kali pake time bomb ya Kita harus cari yang pake time bomb ya guys Supaya bisa melihat Apakah bisa Barat nge-counter time bomb Atau tidak Coba kita liatnya Slow motion aja Aduh dia gak pake time bomb coy Susah ya Ketemu yang pake time bomb gitu guys Oh itu gak ngedamage ya Dia cuman Nge-heal doang kan Tapi Darah kan masih banyak bos Gila Sakit banget 15 Guys itu 15 tuh Belum damage critical loh ya Kalo damage critical Mau berapa tadi? Attack of world tadi Coba keluarin Aku pengen liat Damage tertinggi guys Cuman kita belum ketemu Yang pake time bomb ya Kita Kok mati sih? Kok mati guys? Ya kita harus cari Yang pake time bomb ya Oke 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 Aku mencari yang ada time bombnya Kenapa susah banget gitu ya Coba ini kayaknya pake time bomb Semoga ini tau pake time bomb ya guys Semoga ini pake time bomb Peace lu pake time bomb ya Coba guys Pake time bomb gak ya Aduh gak pake time bomb lagi Kenapa lu nih di server sebelah sini Pada gak punya time bomb kah? Aduh guys gak ketemu kita yang pake time bomb loh Soul of world Mantap nge-healnya banyak banget coy 4000 Sakit banget sih Ini Nih Hasirahman nih Jutsunya sih Jutsunya sih yang keren guys Oke Kita Mati loh sama ini orang guys Bentar Aku skip dulu ya Cara Cara men-skipnya kayak gitu guys Nah Cara men-skipnya kayak gitu guys Coba kita cari yang ada time bombnya lah Kalo gak ada time bombnya Gimana mau eksperimen gitu kan Cari yang ada time bombnya ya Siapa ya Ini kayaknya ada time bombnya guys Ini orang-orang yang server sebelah sini Coba ada gak punya time bomb atau gimana sih Coba guys Apakah ada yang pake time bomb gak? Yuk pake time bomb Pake time bomb Time bomb Time bomb Aduh gak pake time bomb lagi guys Ya ampun Ya ampun Orang-orang Kenapa sih gak Woy lu Ngeheal mulu lah Serang dulu lah Ya ampun Lu ngeheal dulu Anjir Eh lu ngeattack Nah Puset Gila cu Ini skillnya keren Oke Nah ini ada Ada clay Ah cuman udah keluar 2 kali tadi Attack of worldnya Apa? Soul of worldnya udah keluar 2 kali Jadi dia gak keluar lagi guys Aduh Yuk Kita lanjut cari yang ada time bombnya ya Cari yang ada time bombnya Nah barion Barion ini biasanya ada sih Kalo user-user barion Biasanya ada time bombnya sih Kalo clay terbukti ilang ya Please lu ada time bomb Oke Exploring Kai Oke Aduh gak ada Oke Oh kalo itu ilang Kalo clay ilang guys Cuman kalo time bomb gimana Gak liat bus Oke Gila sih Keren ya guys Golem jutsunya juga keren gitu Lanjut cari yang ada time bombnya ya guys Dia udah keren-keren bawa pedang minecraft gitu loh Musuh ketar-ketir lah Mati coy Lanjut cari yang ada time bombnya ya Siapa yang ada time bombnya Nih level 77 ini harusnya ada time bombnya sih 77 kalo lu gak ada time bomb sih Parah lu bang Time bomb Time bomb please Time bomb Astaga Nih orang gak punya lagi Guys Self of food Gak ada yang punya time bomb Anjir Oke 15 rib Damagenya tuh 15 13 Gila Damagenya tuh Diluar nalar Di luar fikri gitu Wuhs Kritikalnya kayak gitu Damagenya Kalian bisa lihat kritikalnya tadi Gila sih guys ya Oke Keren banget sumpah Mati sih Aduh mati RR nya tipis banget sih guys ya Lanjut cari yang ada time bomb ya Kita ya Yuk lanjut yang ada time bombnya guys Kita pantang menyerah ya Mencari yang ada time bomb Time bomb di siapa Tolong SPM ini Di SPM ya Ini kalo gak ada time bomb lu parah bang Time bomb Nah Oke Ada time bomb guys Klai 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 25 ribu critical Damage Itu damage apa Anjir Itu damage apa Joy Kayak gitu Skip 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 dulu guys Kalau nyekip Kayak gini ya Cara men skip tuh Kayak gini guys Karena ini VIP 1 gitu kan Coba kita cari yang ada time bomb lagi ya Tadi meledak duluan gitu loh Yuk yang ada time bomb Ini kan tadi yang ada time bomb Coba lagi ya Kalah hati Kita kalah tadi guys Time bombnya jangan meledak dululah Oke Cross up shield Time bomb tuh pasti meledaknya di awal gitu loh Oke Time bomb Langsung Soul of world Langsung Soul of worldnya pake Soul of world Ah Meledak dulu Cok Jadi gak bisa ya Kalo time bomb ya Dia keburu meledak soalnya Iya guys Dia keburu meledak Kalo time bomb Masa iya sih Gak bisa guys Coba lagi lah ya Dia ada time bomb gak tadi Gak ada coy Astaga Astaga Coba skip ya Skip 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 Coba kita cari yang lain ya Yang ini tadi ada time bomb Cuman dia meledaknya Emang time bomb tuh gitu sih Time bomb tuh meledaknya di awal Kalo clay itu emang agak lama guys Kalo clay ya Apakah dia ada time bomb guys Bang lu punya time bomb gak bang Aduh malah gak punya lagi dia guys Aduh clay aja gak ada Terus ini server 11 nih Server gimana sih Masa gak ada yang punya gitu loh guys Di server 2 Clay tembok tuh udah kayak kewajiban loh Di server 11 gak ada yang punya loh Perah guys Astaga Oke kalian setidaknya udah 16 ribu gak tuh guys Item bombnya mana cok Aku pengen liat guys Guys coba kalian komen di bawah ya Bisa gak sih Kalo harusnya bisa guys Bisa sih bisa ya Cuman kalo bomb kayaknya Keburu meledak gitu Jadi gak bisa ya Udah 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 skip 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 ya Oke kita coba lawan anti hero ya Please ini terakhir guys Ini kalo gak ada time bomb juga ada Udah lah Udah lah Udah lah Ada time bomb gak Time bomb Please aku butuh time bomb Ah nah 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 Oke ada time bomb Nah ada clay Oh gak bisa guys Gak bisa Apa ya Karena dia meledak duluan gitu loh Time bomb tuh dia meledaknya lebih awal Daripada clay guys Jadi gak bisa Gak bisa Keburu meledak ya Jadi kayak gitu Jadi gak bisa ya guys Time bomb gak bisa Karena keburu meledak Jadi kayak gitu sih Cuman OP lah ya Dia ngehealnya OP sih Tapi kalo buat GNW Buat kalian yang main GNW gitu Lebih cocok Kalo ke arena gak cocok Cocoknya ini ke GNW gitu lah guys ya Atau kalian coba aku main di bawah Kira-kira ini bisa buat nge counter Atau gak gitu ya guys ya Karena aku nyoba juga gak bisa tadi soalnya Jadi yang bener yang mana gitu Kita udah habisin 10 10 kesempatan buat arena tuh Tetep gak bisa guys Oke lah jadi kayak gitu aja lah ya guys ya Dan kesimpulannya Kalo untuk skillnya keren Kalo untuk C-nya keren Anjir lah SPM nih Kayak gitu aja mati coy Turu juga kan Oke guys jadi gitu aja lah ya Untuk kita review Sagi Hashirama Dan tadi aku udah Gak udah coba juga Jadi intinya Kalo untuk Clay Clay itu bisa Bisa nge-counter Clay Karena Clay kan dia keluarnya lama ya Cuman kalo time bomb Dia tuh biasanya langsung meledak guys Ya jadi gitu Emang gitu Bomb Time bomb sama Clay itu Meledaknya duluan time bomb guys Tapi kalo skill soft offloadnya tuh Keluar sebelum meledak Itu bisa ke counter guys Jadi kayak gitu lah ya Oke lah Jadi kayak gitu aja Untuk kita review singkat Tentang Sagi Hashirama ini Jadi kayak gitu guys Jadi ya kalian komen aja di bawah ya Buat kalian yang tau Ini pake Dia pake pedang Minecraft Kita mau buat rumah disini mas Ya gitu aja guys ya Oke jadi thank you buat udah menonton Jadi jangan lupa like dan subscribe Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya guys Oke Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys